Saya alumni dari Universitas Indonesia, dan kita sore hari ini sampai nanti malam akan ngobrol-ngobrol bersama tentang IKM dan bioetik, kemudian nanti juga ada penelitian dan sedikit tentang BPJS. Jadi ini materi untuk OKMPPD. Bila nanti suara saya terlalu pelan, atau ada yang terputus-putus, atau ada yang ingin dijelaskan kembali, jadi teman-teman dipersilahkan sekali untuk menuliskan di kolom chat agar nanti saya bisa menyesuaikan. Sekarang kita mulai saja, jadi kita mulai dari penelitian terlebih dahulu. Oke, jadi di penelitian biasanya kita akan meneliti berbagai hal. Semua hal-hal yang ada di penelitian itu namanya adalah variable. Nah, yang penting itu sebenarnya ada dua. Ada variable bebas dan variable terikat. Nah, variable bebas itu nanti yang akan menjadi sebab. Sedangkan kalau misalkan variable terikat itu yang akan menjadi akibat. Nah, nanti biasanya penelitian ini akan mencari bagaimana sesuatu bisa menyebabkan sesuatu lainnya. Kita kasih contoh saja biar mudah. Jadi misalkan di sini sebab yang kita mau ambil itu adalah konsumsi rokok. Sedangkan kalau misalkan akibat yang kita mau ambil, misalkan kejadian kanker paru. Nah, jadi kita mau tahu bagaimana si rokok ini sebagai variable bebas bisa menyebabkan kanker paru. Jadi ini adalah sebuah penelitian nih jadinya. Nah, nanti di antaranya mereka berdua, itu akan ada variable lagi yang mempengaruhi. Namanya variable antara atau intervening. Nah, variable antara ini contohnya, kalau dalam kasus ini berarti misalkan kadar nikotin. Jadi misalkan konsumsi rokok mempengaruhi kadar nikotin yang ada di dalam darah, kemudian mempengaruhi munculnya kejadian kanker paru. Nah, tapi ada ternyata variable yang bisa mengganggu hubungan dari si variable bebas dan terikatnya itu. Namanya itu variable pengganggu atau confounding. Misalkan di sini, yang bisa mengganggu itu misalkan riwayat kanker paru di keluarga. Itu kan bisa saja mempengaruhi hubungan. Bisa saja orang yang nggak merokok malah tetap kena. Nah, makanya kalau di penelitian yang bagus, nanti si variable pengganggu ini akan disamakan. Jadi di semua sampelnya, misalkan tidak boleh ada yang punya riwayat kanker paru di keluarga. Nah, nanti kalau sudah disamakan, dia namanya menjadi variable control. Nah, mungkin ini yang teman-teman lebih familiar ya. Variable control. Nah, kemudian ada juga variable luar, itu cuma bisa mempengaruhi satu variable lainnya. Tapi tidak dengan sisa-sisa yang lain. Nah, kemudian dari penelitian itu, kita kan butuh orangnya. Siapa yang mau kita tanya-tanya, siapa yang mau kita beri perlakuan. Nah, pertama, secara umum dulu yang paling luas, itu ada yang namanya populasi. Nah, populasi ini adalah orang yang mau kita wakili di penelitian kita. Gampangnya siapa sih target kita ngebuat penelitian itu buat siapa? Misalkan, kita mau meneliti tadi pengaruh rokok terhadap kanker paru di orang Indonesia. Misalkan, berarti populasinya warga Indonesia. Nah, nanti si populasi ini akan mengecil dan mengecil terus sesuai dengan kriteria yang kita buat. Jadi yang pertama, si populasi ini akan mengecil menjadi populasi target. Nah, namanya target, berarti kita ngambil sifat-sifat dari orangnya, dari si populasinya itu sendiri. Nah, dia itu kriterianya ada demografis, ada juga klinis. Kalau demografis itu lebih ke usia atau jenis kelamin, sedangkan kalau klinis itu dia sehat atau sakit. Nah, kemudian dari populasi target nanti akan mengecil lagi menjadi populasi terjangkau. Nah, kalau namanya terjangkau, berarti sifat yang diambil bukan dari dianya lagi, tapi dari kita sebagai peneliti. Makanya yang bisa kita jangkau berarti batasannya adalah tempat dan waktu. Jadi dia ada di, misalkan ini, dia ada di Kondok Pucung pada tahun 2021. Misalkan begitu. Nah, nanti populasi terjangkau ini akan mengecil lagi menjadi sampel penelitian. Nah, dari populasi terjangkau menjadi sampel, ini ada metode tertentu yang namanya sampling. Jadi nanti ini akan kita pelajari setelah ini persis. Kemudian nanti dari sampel, itu kan akan ada yang drop out, yang nggak jadi ikut penelitiannya. Nah, selain itu, yang benar-benar ikut penelitiannya, nanti akan kita namakan subjek penelitian. Nah, kemudian ini metode sampling yang tadi. Jadi ada metode sampling yang probability sampling, dia artinya ada usaha randomisasi. Randomisasi itu adalah mengacak. Jadi nanti sampel yang diambil itu acak. Sedangkan yang non-probability, yang namanya aja non, berarti lawannya, dia tidak acak. Nah, pertama kita akan bahas yang probability sampling dulu nih. Jadi ada beberapa, dan saya akan berikan kata kuncinya biar teman-teman mudah. Jadi kalau simple random sampling, kata kuncinya itu adalah langsung. Maksudnya apa langsung? Jadi yaudah, dari populasi terjangkau yang banyak, langsung di random sekali. Misalkan pakai random.org, atau misalkan yang paling simple biasanya pakai amplop. Jadi amplop ini akan ada isinya yang tulisan sampel, ada yang isinya misalkan tulisan Anda kurang beruntung. Nah, kemudian si amplop ini dibagikan secara acak ke seluruh populasi terjangkau. Jadi yang nanti jadi sampel adalah yang dapat amplop isinya sampel. Nah, kemudian ada systematic random sampling. Kalau simple, tadi kan kata kuncinya langsung. Kalau sistematik, kata kuncinya adalah interval. Maksudnya apa nih interval? Nah, jadi yang pertama, di random dulu untuk menentukan sampel pertama. Jadi misalkan dari 100 orang, di random keluarlah angka misalkan 25. Nah, kemudian yang selanjutnya nih, pakai interval. Jadi kita sebagai peneliti menentukan interval dari si sampel yang mau kita ambil. Misalkan kita tentukan intervalnya 7. Berarti abis orang ke 25 ini, yang kita ambil adalah orang ke 32, kemudian ke 39, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, terus kita ke stratified random sampling dan cluster sampling. Nah, ini tuh kata kuncinya, belakangnya sama-sama ke lompok. Nah, tapi nanti akan ada bedanya. Jadi dia tuh, dua-duanya, itu dia terdiri atas dua tahap. Jadi tahap yang pertama adalah membagi si populasi terjangkaunya menjadi golongan-golongan tertentu. Misalkan, ini kita mau ngambil sampel di suatu SMP. Nah, di SMP kita mau ngambil yang tadinya ada misalkan 90 orang. Kita mau ngambil 45 orang. Nah, kemudian untuk cluster dan stratified, kita golongkan dulu. Jadi misalkan golongannya berdasarkan kelas nih. Ada kelas 1, itu berarti 30 orang. Kelas 2, 30 orang juga. Dan kelas 3, isinya 30 orang juga misalkan. Nah, barulah setelah fase 1 ini, baru duanya berbeda. Jadi kalau stratified, kata kuncinya itu adalah semua kelompok. Nah, jadi dari ketiga kelompok ini, yang diacak adalah isinya. Jadi isinya. Jadi dari kelas 1 ini diacak, oh diambil 15 orang. Oh, dari kelas 2 diacak, diambil 15 orang juga. Dan dari kelas 3, diambil 15 orang juga. Makanya totalnya 45. Gitu, kalau stratified. Dia semua kelompok. Nah, tapi kalau misalkan yang cluster, itu kata kuncinya adalah beberapa kelompok. Jadi yang di-random itu bukan isinya, tapi kelompoknya. Jadi di-random nih, dari kelompok 1, 2, 3, mana yang diambil? Oh, ternyata yang diambil kelas 2. Di sini diambil langsung semuanya. 30 orang, misalkan. Nah, tapi masih kurang nih. Yaudah di-random lagi. Oh, ternyata yang keluar kelas 1. Yaudah, dari sini langsung diambil sisanya. 15. Itu, makanya nggak semua kelompok mempunyai perwakilan. Itu namanya cluster sampling. Dan yang terakhir itu adalah multi-phase sampling. Ini adalah metode sampling yang lain, tapi dilakukan berkali-kali. Jadi misalkan, jadi ini berkali-kali ya, kata kuncinya. Nah, jadi misalkan di cluster sampling, kemudian dilanjutkan dengan simple random sampling. Atau di stratified random sampling, kemudian dilanjutkan dengan systematic random sampling. Nah, untuk OKMPPD, teman-teman wajib untuk menghafalkan ini semuanya. Jadi kalau probability, harus paham semuanya itu apa maksudnya. Oke, sekarang non-probability sampling. Nah, ini yang tidak ada acaknya. Jadi kalau consecutive sampling, dia itu punya nama lain, yaitu accidental sampling. Nah, gampangnya consecutive atau accidental ini adalah semua kata kuncinya. Nah, maksudnya semua apa? Yaudah nih, misalkan ini ada peneliti, kemudian ini ada sampel-sampel yang datang. Nah, selama sampel itu memenuhi kriteria, jadi semua sampel yang datang diambil sebagai sampel. Jadi ini diambil, 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 gitu. Nah, kalau convenience, itu kata kuncinya adalah nyaman. Karena convenient, ya. Nah, nyaman ini maksudnya apa? Jadi kalau ada peneliti, kemudian ada sampel-sampel, sampel-sampel, ya ini terserah penelitinya mau ngambil yang mana, gitu. Berdasarkan kenyamanan ini aja. Ini mau diambil, diambil. Ini enggak-enggak. Ini diambil, diambil. That's terusnya. Nah, kemudian ada purposive atau judgment. Dia kata kuncinya adalah tujuan. Nah, di sini skemanya adalah peneliti melihat sampel-sampel yang datang, itu berdasarkan dia bisa lebih membantu penelitian atau tidak. Misalkan penelitiannya mau ngambil, ini, apa namanya, misalkan tingkat kesehatan umum, gitu. Di puskesmas, misalkan. Di fasilitas primer. Kemudian yang satu ini ternyata dokter umum. Oke, diambil. Karena dianggap mengerti. Yang satu ini, oh, ternyata dia guru. Enggak diambil. Karena dianggap mengerti. Oh, yang ini dokter spesialis. Enggak diambil juga. Karena dianggap mengerti. Jadi, yang pokoknya bisa membantu penelitiannya. Nah, kemudian kalau kuota sampling, ini sesuai namanya aja ya. Kuota. Nah, ini sebenarnya bukan metode sampling untuk menentukan samplingnya. Tapi ini biasanya di awal-awal. Jadi, dia kuotanya ditetapkan terlebih dahulu sebelum metode sampling sebenarnya dilakukan. Jadi, sebenarnya biasanya kuota sampling ini akan dikombo sama yang lain. Jadi, misalkan ditentukan kuota dulu. Kemudian, kuota tadi diambil dengan metode misalkan konsekutif, atau convenience, atau purposive. Nah, terus yang terakhir nih. Snowball sampling. Snowball sampling itu gampangnya skemanya begini. Jadi, ada peneliti. Nanti dia akan datang ke satu sampel. Nah, tapi sampelnya ini bakal memperkenalkan peneliti kepada sampel-sampel lainnya. Yang mana akan memperkenalkan peneliti ke sampel-sampel lainnya. Jadi, dia punya beberapa sifat nih. Yang pertama, dia itu yang awalnya jumlahnya kecil. Lama-lama jumlahnya menjadi banyak si sampelnya. Kemudian yang kedua, itu dia akan ada bantuan dari sampel untuk mencari sampel lainnya. Nah, yang ketiga, kenapa jenis sampling ini dilakukan? Biasanya karena ngambil datanya susah. Nyari orangnya itu susah. Nah, makanya biasanya dia diterapkan pada penelitian, pada penyakit yang langka, yang jumlahnya sedikit, atau penyakit yang sensitif. Jadi, misalkan datanya nggak terbuka secara publik. Misalkan infeksi menular seksual. Nah, untuk non-probability, yang teman-teman harus hafalkan di UKMPPD, itu adalah yang konsekutif, yang purposive, kemudian yang snowball sampling. Yang lainnya sih, boleh dihafalkan, boleh. Oke, selanjutnya ini kita ke soal. Jadi, nanti akan ada 25 soal, teman-teman. Bisa gunakan ini sebagai indikator kita udah sejauh apa di kelas pada sore hari ini. Nanti saya berikan waktu teman-teman menjawab, satu menit saja, biar teman-teman terbiasa untuk menjawab dengan cepat. Dan nanti dituliskan di kolom chat, kalau bisa di everyone. Dan kalau sudah satu menit, atau sudah banyak yang menjawab, kita akan bahas bersama-sama. Oke, silakan teman-teman dijawab ya. Nggak usah takut salah, karena di sini kan masih belajar kita. Oke, silakan. Sip, mantap. Sudah ada yang menjawabnya langsung. Silakan teman-teman yang lain ya. Oke, ini bagus nih. Udah dijawab semua ya. Jadi, saya mau kasih tips aja nih. Tips untuk teman-teman. Jadi, kalau misalkan kalian melihat soal di Buka MPPD, kalian itu matanya harus sudah strategis. Jadi, nggak boleh lagi melihat soal dari awal sampai akhir. Tapi, lihatlah sesuai urutan yang benar. Jadi, untuk mata ini, nanti akan ada tiga hal yang bisa teman-teman lihat secara berurutan. Jadi, yang pertama yang teman-teman harus lihat, itu adalah pertanyaannya dulu, soalnya dulu. Nah, kemudian dari soal itu, carilah kata kunci dan juga kata-kata yang bersifat negatif. Kayak misalkan kecuali, terus selain itu, dan lain-lain. Jadi, di sini kayak contohnya nih kita lihat, kemudian kita tandain. Ternyata yang ditanya adalah cara pengambilan sampel. Kemudian nomor dua, jangan lihat kasusnya dulu. Tapi, lihatlah opsi jawabannya dulu. Nah, apa fungsinya ini? Jadi, yang pertama, mungkin aja kita bisa menjawab dengan langsung tanpa lihat kasusnya. Atau setidaknya kita bisa mengeliminasi jawaban-jawaban yang kurang tepat. Atau, kalau misalkan tidak, kita bisa lebih fokus untuk lihat. Sebenarnya yang dimaksud sama pertanyaannya itu yang diinginkan jawaban seperti apa. Baru yang nomor tiga, itu lihat kasusnya. Nah, kasusnya ini, pertama di-skimming dulu. Jadi, kayak baca aja dengan cepat. Nah, kemudian baru identifikasi kata kuncinya mana. Jadi, ini tipsnya. Nah, jadi di sini kita lihat, ternyata kita lihat opsi jawabannya, belum bisa dijawab, dan belum bisa ada yang di-elim. Jadi, yaudah, kita lanjutkan ke kasus. Nah, di sini ternyata yang penting itu cuma ini, teman-teman. Dari 15 kelurahan yang ada di kecamatan tersebut, sampel diambil dari tiga kelurahan. Berarti ini ada step satu, yaitu kecamatan dipecah jadi 15 kelurahan. Oh, berarti ini kemungkinan ada dua, kan? Cluster sama stratified. Dua-duanya kata kuncinya, belakangnya kelompok. Karena ada kelompok penggolongan di sini. Nah, kemudian dari 15 yang diambil cuma tiga. Oh, berarti nggak semuanya nih. Berarti beberapa kelompok. Itu sesuai dengan B, Cluster Sampling. Ya, teman-teman, sudah benar semua ya. Oke. Sekarang dilanjutkan ke nomor dua. Silahkan teman-teman menjawab. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, dari populasi ke populasi target, itu syaratnya ada dua. Tadi yang pertama adalah demografis, dan yang kedua adalah klinis. Sedangkan dari populasi target menjadi populasi terjangkau, itu syaratnya juga dua. Ada tempat, sama ada waktu. Sudah, tinggal teman-teman identifikasi deh. Kalau di sini, mana yang punya empat-empatnya gitu kan? Oke, ini semua anak. Oh, anak ini berarti demografis, usia kan? Ancaman gagal nafas, ini klinis. Oke, nggak ada empat-empatnya, berarti salah. Semua pasien bayi, ini adalah demografis, ancaman gagal nafas, klinis, datang ke dua RS, ini tempat, bulan November-Desember 2020, waktu. Oke, berarti ini bisa jadi B. Yang ini, C, bayi demografis, ancaman gagal nafas, klinis, rumah sakit, tempat, kurang waktu, berarti tidak. Semua pasien bayi demografis dengan ancaman gagal nafas, blablabla, itu klinis semua, berarti tidak. Dua, seorang bayi demografis dengan ancaman gagal nafas, klinis, berarti nggak masuk. Yaudah, sesuai nih sama teman-teman semua, udah pinter, jawabannya adalah B. Sip, sekarang kita lanjut ke desain penelitian. Jadi kalau dari penelitian secara umum, itu dibagi dua berdasarkan ada yang namanya intervensi, atau perlakuan. Gampangnya intervensi itu adalah apa yang kita sebagai peneliti berikan kepada si subjek penelitian kita. Jadi misalkan kita mau meneliti tentang obat hipertensi. Nah, kalau obat itu kita yang ngasih, itu berarti ada intervensinya. Tapi kalau obat itu kita nggak ngasih sebagai peneliti, jadi kayak misalkan kita cuma ngeliat nih orang-orang yang memang sudah dapat obat hipertensi dari dokter-dokternya. Misalkan, itu maksudnya yang tidak ada, yang tidak ada intervensi. Nah, kalau misalnya ada hipertensi, itu akan jalannya ke kiri, ke eksperimen. Jadi kita melakukan eksperimen. Sedangkan kalau misalkan dia tidak ada intervensi, itu jalannya akan ke kanan. Jadi kita melakukan yang namanya observasi. Nah, kita akan bahas yang eksperimental dulu ya. Ini sebenarnya jarang keluar di ukuran PPD. Jadi ini nice to know aja. Pokoknya pembeda antara pra, kuasi, dan juga true eksperimental, itu yang pertama adalah di variable kontrolnya, dan yang kedua adalah di randomisasinya. Variable kontrol yang tadi, variable pengganggu yang disamakan semua. Nah, kalau di pra eksperimental itu nggak ada, sedangkan di sisanya itu ada. Sedangkan kalau randomisasi atau metode sampling yang menggunakan probability tadi, itu kalau misalkan yang ini, dia bisa nggak bisa ada, kuasi itu dia nggak punya, sedangkan true eksperimental harus ada dua-duanya. Itu untuk eksperimental. Nah, observasional inilah yang lebih penting untuk kalian pahami di UKMPPD. Jadi, kalau untuk yang eksperimental cukup kalian tahu sampai dia eksperimental aja, itu udah bagus. Nah, kalau observasional butuh diketahui lebih dalam. Jadi, ada yang kalian cuma cerita saja, itu namanya descriptive, mendeskripsikan. Ada yang kalian mencari hubungan. Nah, mencari hubungan itu kayak yang di contoh variable tadi. Misalkan kalian mau tahu, ngerokok itu ada hubungannya nggak sih sama kanker paru? Misalkan gitu. Itu kalian melakukan analisis. Jadi, analitik. Nah, kita akan ke yang descriptive dulu. Jadi, ada kita menceritakan satu kasus. Misalkan kalian menemukan yang menarik. Misalkan nih, oh, pada bayi ada diare kronik. Kalian publikasikan di jurnal. Nah, itu namanya case report. Nah, kalau misalkan kalian menemukan ternyata banyak nih kasusnya gitu. Lebih dari satu. Nah, itu namanya adalah case series. Jadi, berseri gitu banyak kasusnya. Nah, bisa juga kalian bahas satu kasus, tapi secara mendalam, secara in-depth. Jadi, misalkan sampai ke patrofisiologinya, sampai ke biomolekulernya gitu. Itu namanya case study. Nah, terus ada lagi yang namanya epidemiologi. Nah, kalau epidemiologi, itu biasanya dia ngomongin tentang persebaran dari penyakit. Nah, itu untuk yang descriptive. Sekarang untuk yang analitik. Nah, untuk analitik ini, biar teman-teman lebih paham, saya akan bahas di whiteboard. Oke, disini kita akan bahas tentang penyakit. Penelitian. Penelitian. Observasional. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.